Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview Sebuah circular saw Produk dari Dong Cheng Tipenya adalah DCMY185 Mirip dengan saudaranya DCA Jadi circular saw ini Berada posisinya di atas DCA Yang 6,5 inch karena Circular saw ini berdiameter blade Di 7 inch Ini adalah produk milik SD terpadu Nanti silahkan anda mampir Nanti saya cantumkan Link pembelian di kolom deskripsi Oke guys Kita langsung saja untuk mereview dan Menguji performa dari Circular saw Dong Cheng DCMY185 Oke guys Kita akan unboxing Dong Cheng DCMY185 Codeless, brushless, circular saw Kita mendapatkan 2 buah baterai 4Ah 1 charger Di sini tertulis maksimal di 2 jam pengecasan Untuk maksimum pemotongan Pada saat 0 derajat Pada saat base di 0 derajat Itu 65 mili Jadi 6,5 cm Kemudian di posisi 45 derajat level Ada di 49 mili Atau hampir 5 cm Kemudian di 50 derajat Di 43 mili Berat 3,5 kilo Ada sebuah charger Ini persis banget yang digunakan pada charger produk-produk DCA Kemudian 2 buah baterai Baterainya juga sama persis Yang digunakan pada power tools 20 volt DCA 4Ah Speknya juga sama Artinya Circular saw ini bisa menggunakan Baterai produk DCA Kemudian kita mendapat Saw blade Mata pisau Ini Bonus ya Sepertinya 24T Ada sebuah buku petunjuk Aduh tulisan China guys Dan unitnya Mantul Oh ini Paralel Paralel guide ya Sangat solid ya Cukup tebal Ada skala ukurnya dari 0 Sampai dengan 20 cm Secara build quality Ya ini adalah Produk China Tetapi Sangat solid Feelnya solid Berat Dan kokoh Khas dongceng Itu biasanya power toolsnya memang Berat-berat Brushless motor ya Ini motornya lumayan besar Untuk grip depan dan Atas Dibalut karet Ya Sehingga mantap Kemudian cover blade atas Ini dicat ya Warna abu-abu Menggunakan magnesium Sama dengan Pada Material Untuk base nya Untuk base nya ini Sangat tebal Kokoh Dan lebar guys Mengingat ini adalah Circular So cordless So cordless ukuran 7 inch Kemudian cover blade bawah Juga sangat smooth Juga terbuat dari bahan yang sama Magnesium 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 Untuk fitur ini adalah tombol untuk safety Sehingga kita tidak bisa menekan trigger jika Tombol safety ini tidak kita tekan Kemudian untuk naik turun mata pisau Kita menggunakan knob yang di bagian kiri Sehingga ini sangat memudahkan pada saat Kita akan menaik turunkan base Daripada menggunakan pengunci di tengah Suka sulit untuk mengencangkan atau membuka Ada sebuah spindle lock Dan lampu LED Ini knob untuk pemiringan base Dari 0 sampai dengan 50 derajat Nanti kita akan uji untuk tingkat kepresisian Kemudian ini adalah knob untuk pengunci parallel guide Sangat smooth ya Keras tapi smooth Kokoh Ada sebuah lubang untuk vacuum cleaner ya Jadi ini untuk penggunaan hobi Jelas sangat menolong ya Dengan saluran gas kolektor seperti ini Ya build quality nya mantap Rapi Sambungan-sambungannya rapi Fiturnya komplit Kemudian kita dengarkan suaranya Kita tekan tombol safety Kemudian kita tekan trigger Halus ya Dan ada sebuah lampu LED Ini adalah posisi blade di sebelah kanan Oke guys Kita akan uji untuk tingkat kepresisian Dari circular saw cordless 7 inch produk Dari dongceng ini Ini saya sudah coba untuk pentokan ya Kita mentok seperti ini Kemudian kita akan ukur tingkat kepresisian 0 derajat Kalau kita lihat seperti ini Di bagian bawah ini ada gap ya Ada celah Yang artinya ini belum 0 derajat Jadi kita harus kalibrasi terlebih dahulu Jadi kita harus kalibrasi terlebih dahulu Di sini ada kunci model hex ya Kunci L nanti yang kecil Kita akan coba untuk mengkalibrasi Seperti ini guys Kita kendorkan dulu untuk penyetelan 0 derajatnya ini Kita pentokkan Sampai atas dan bawah ini rapat Menurut saya circular saw model seperti ini Enak ya Kita bisa atur Kadang-kadang ada juga circular saw itu Posisi 0 nya ini Kita harus akalinya dengan cara Misalnya kita luruskan ya Kita ganjel-ganjel gitu Untuk posisi di 0 derajat Kalau ini Dongceng ini enak guys Kita bisa setel Sip Rapat ya Bawa rapat Atas rapat Mantul Ini namanya Mantul Joss Gandos Kemudian kita akan coba Mengukur tingkat kepresisian Pada bevel cut 45 derajat Di sini Sampai 50 derajat Kita akan coba Sampai di 45 Dan ternyata presisi ya Rapat semua Untuk di mata pisau 127,3 127,3 127,3 127,3 Jadi Untuk base nya ini Antara depan dan belakang Itu presisi Sama 127,3 Di posisi 0 derajat Adalah 61,3 Ini ketebalan 2 mili Jadi kurang lebih di 63 63 mili Atau 6,3 cm Di 4,3 kilo Kita akan ukur RPM nya 4.333 Tertingginya di 4.333 Up Up tertinggi Ini keras guys ya Saya gak tau ini Kayu apa ini 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 8 9 9 10 9 10 11 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 kaya apa guys ini guys berat sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati